Guys siapapun yang bisa nebak kulit ini kulit apa dia akan menjadi raja dan menikahi tuan putri di kerajaan ini guys Jadi sebelumnya raja ini memelihara kutu raksaksakan tapi di hari itu kutunya sedang sakit dan si raja pun memanggil dokter Ternyata kutu raksaksa peliharaan si raja tidak dapat diselamatkan dan dia meninggoy guys Setelahnya raja ini pun sedih banget dan tiba-tiba dia mempunyai ide untuk membuat sayembara dari kulit kutu raksaksa ini Teman-teman kalau kalian pilih surga atau neraka nih kalau mau masuk surga tulis amin di komen ya Kalau pilih neraka abaikan aja ya guys Pria pertama melihat nih dan dia bilang kalau itu kulit babi hutan Nah seterusnya ada juga nih yang bilang kalau ini kulit ikan raksaksa Sampai akhirnya ada satu orang yang bisa mendebak itu kulit kutu guys Dan dialah yang menikahi dengan tuan putri dan menjadi raja di kerajaan ini